Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Sahabat yang dimuliakan Allah Al-Fatihah 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 Niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu Dan mengadakan untukmu kebun-kebun Dan mengadakan pula di dalamnya Untukmu sungai-sungai Barang siapa yang ingin senantiasa diampuni dosanya Tobatnya diterima Maka mohonlah ampun kepada Allah Bagaimana caranya? Salah satunya dengan cara beristighfar Salah satu jenis istighfar yang bisa dibaca adalah Sayyidul Istighfar Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Kemudian di dalam khadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Disebutkan juga di sana Bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang memperbanyak membaca istighfar Maka Allah akan menjadikan kelapangan dari tiap-tiap kesusahan Dan menjadikan jalan keluar dari tiap-tiap kesempitan Dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka Kata kuncinya adalah Barang siapa yang memperbanyak membaca istighfar Barang siapa yang senantiasa istiqomah memperbanyak membaca istighfar Maka akan mendapatkan fadilah-fadilah yang luar biasa ini Sahabat Taman Surga mari kita sempatkan pada pagi hari ini Kita membaca doa yang bernama doa sayyidul istighfar Kita baca satu kali Diawali dengan membaca basmalah terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta kholaktani wa ana abduk Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at A'udhubika mingsharrima sona'at Abu ulaka bini'amatika alaya wa'abu'ubidhambi Faghfir li fa'innahu la yaghfirudzhunu ba'illa anet Ya Allah, engkau adalah robku Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau Engkau lah yang menciptakanku Aku adalah hambamu Aku akan setia pada perjanjianku padamu semampuku Dan aku yakin akan janjimu Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat Aku mengakui nikmatmu kepadaku Dan aku mengakui dosaku Oleh karena itu, ampunilah aku Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa Kecuali engkau Amin ya rabbal alamin Sahabat taman surga yang dimuliakan Allah Mari kita sempatkan, kita luangkan waktu kita Untuk senantiasa mengisi hari-hari kita Untuk bertobat kepada Allah Untuk beristighfar kepada Allah Untuk membaca doa sayyidul istighfar ini Doa ini insya Allah sangat dahsyat dan luar biasa Kalau kita baca dengan niat lillahi ta'ala Karena Allah ta'ala Kita baca dengan ikhlas Kita lakukan dengan sabar Kita lakukan secara kontinu atau istiqomah Dan tiada lain pengharapan kita Hanya mengharapkan rida kepada Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah bermanfaat di dunia dan di akhirat Amin ya rabbal alamin Sahabat taman surga Bantu share video ini kepada sana Keluarga yang butuh info ini Semoga bisa menjadi amal soleh Dan pahala jariah bagi mereka Sampai jumpa pada video kami yang lainnya Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih